Intro Seorang tukang urut panggilan ditangkap usai rumahnya di gerebek personil Sat Narkoba Polresan Jumbalai. Penangkapan terhadap Zailani alias ayah dilakukan setelah ia dikibuskan pada saat hendak bertransaksi narkotika jenis sabu. Selain pria berusia 58 tahun itu, personil Sat Narkoba juga berhasil menangkap dua orang rekannya, masing-masing M. Dian dan Muhammad Aidil. Dari ketiga tersangka ini, personil mengamankan barang bukti berupa satu bungkus plastik lips transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 99,88 gram. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira dalam konferensi persen mengatakan bahwa penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi bahwa ketiga tersangka akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di TKP. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga tersangka terancam hukuman minimal 6 tahun kurungan penjara dan paling lama 20 tahun. Berhasil kita tangkap tiga orang diduga tersangka yang memiliki narkotika jenis sabu seberat 99,88 gram. Berhasil kita amankan tiga orang, ya atas nama Z, kemudian MA, dan MD. Jadi salah satunya berprofesi sebagai tukang kusuh atau tukang pijit. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait melaporkan.